PENATUA KENAM Dan dia telah menjadi jenius sejak muda. Dia tumbuh di tengah pujian orang lain. Dia masih sangat muda, dan dia bahkan bisa dianggap sebagai salah satu generasi muda. Meskipun dia terlihat seperti pria parubaya, paling banyak dia hanya bisa dianggap sebagai pria parubaya. Hanya saja usianya sangat kabur, dan mungkin memanggilnya pria parubaya atau pria muda. Namun, meski bisa dianggap sebagai pemuda, dia jelas jauh lebih tua dari Kincuan. Namun, dia masih dikalahkan oleh pemuda ini. Kincuan tidak bergerak lagi. Pada saat ini, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia mendapat banyak manfaat dari serangan ini, dan ini juga alasan mengapa ada begitu banyak keuntungan dalam pertempuran. Faktanya, banyak keuntungan yang tidak dapat diprediksi. Saat ini, Saudara Pai tercengang. Dia berdiri dengan linglung dari jauh. Sebelumnya, dia akan bertarung dengan Kincuan, dan pada kenyataannya, dia sama sekali tidak berpikir bahwa Kincuan cocok untuknya. Namun, bahkan tetua ke-6 yang paling berbakat dari klannya telah dikalahkan. Dia juga jenius dari generasi muda, dan dia adalah salah satu elit dari kelas elit Akademi Tianwu. Meskipun dia tidak berada di kelas luar biasa, dia tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari siswa kelas luar biasa. Saat itu, dia bisa saja memasuki kelas luar biasa, tetapi dia tidak melakukannya. Dengan demikian, ia memenuhi syarat untuk memasuki kelas yang luar biasa. Namun, jadi bagaimana jika dia adalah anak ajaib? Pria muda di depannya telah jauh melampaui dia, dan tidak ada cara baginya untuk membandingkannya. Terkadang, kegagalan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pikiran kehilangan semua harapan. Masih baik-baik saja jika pihak lain lebih kuat darinya, lalu kenapa? Ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Namun, jika pihak lain adalah orang yang kompetitif, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Jika ada batasan jumlah rekan yang melampaui dia, dia akan dipenuhi dengan semangat juang. Manusia dilahirkan tidak mau mengaku kalah, dan tidak ada yang mau tunduk pada orang lain. Namun, perbedaannya seperti perbedaan antara terangnya bulan dan cahaya kunang-kunang. Jika kesenjangannya sangat besar, itu tidak akan menjadi masalah besar jika ada perbedaan besar dalam usia dan status. Misalnya, jika itu adalah keberadaan legendaris, atau bahkan keabadian, dia tidak akan merasakan apa-apa. Namun, dia tidak dapat menerima bahwa kincuan begitu kuat. Dalam hal spirit trans, dalam hal kondisi, dia tidak bisa sekuat itu. Terus terang, Saudara Pei tidak dapat menerima kenyataan bahwa kincuan begitu kuat. Kincuan mengamati sekeliling. Orang-orang yang mengepung kincuan tanpa sadar akan menundukkan kepala saat melihat tatapan kincuan. Mereka tidak berani memandangnya sama sekali, dan mereka bahkan mulai berkeringat dingin. Mereka yang menyinggung yang kuat dapat dengan mudah dipukuli sampai mati. Ini adalah hak istimewa yang kuat. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa membunuh orang yang menyinggung Anda. Martabat yang kuat tidak bisa ternoda. Kincuan tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia bahkan bisa melepaskan Saudara Pei dari keluarga Pei hari ini, karena tetua ke-6 telah ikut campur, jadi dia harus menerima konsekuensi dari tindakan hari ini. Oleh karena itu, kincuan berjalan menuju tetua ke-6 keluarga Pei. Melihat kincuan berjalan mendekat, jantung tetua ke-6 berdetak kencang. Dia secara alami tahu beberapa aturan, tapi sekarang dia tidak takut, juga tidak panik. Dia hanya merasa pahit. Nyatanya, dia sudah kehilangan semangat juang. Awalnya, bahkan jika dia menang dengan ikut campur, tidak akan ada kegembiraan untuk dibicarakan. Lagipula, dia adalah tetua ke-6 dari keluarga Pei, dan lawannya hanyalah seorang pemuda tanpa nama. Itu normal untuk menang, dan tidak akan ada rasa pencapaian. Tapi sekarang setelah dia kalah, pukulan itu seperti dunia telah berubah, dan seluruh tubuhnya dipukuli sampai hitam dan biru. Silakan, kincuan berkata perlahan kepada penatua ke-6. Aturan antara seniman bela diri adalah bahwa kincuan harus bertarung dengan tetua ke-6, tetapi inisiatif ada di tangan kincuan. Bagaimanapun, pada awalnya, itu adalah konflik antara kincuan dan saudaranya Pei. Tidak peduli apa, itu adalah konflik antara generasi muda, tapi sekarang elder ke-6 telah campur tangan. Pada prinsipnya, penatua ke-6 tidak bisa ikut campur, tetapi situasi saat itu istimewa. Lagipula, saudara Pei mungkin dibunuh oleh kincuan, jadi pada saat itu, penatua ke-6 secara alami dapat campur tangan, tetapi pada prinsipnya, dia tidak dapat membunuh kincuan. Apalagi setelah memblokir, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang kincuan. Bagaimanapun, yang satu senior, dan yang lainnya junior. Selain itu, intervensi tiba-tiba tetua ke-6 tidak masuk akal, jadi pada prinsipnya, seperti ini. Prinsip adalah prinsip, dan juga aturan. Adapun apakah akan mematuhinya, itu tergantung pada kualitas individu. Namun, situasi saat ini sedikit berbeda, karena orang yang ikut campur mungkin bukan tandingan kincuan, jadi saat ini, kincuan harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi martabatnya. Begitu dia menang, nasib dua orang akan berada di tangannya. Nasib penatua ke-6 dan saudaranya Pei. Penatua ke-6 memandang kincuan. Dia tidak terkejut bahwa lawannya akan menyerangnya sekarang, tetapi kekuatan bertarungnya saat ini hampir tidak terpengaruh oleh pemblokiran. Melawan pemuda di depannya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Sekarang, dia berdoa agar gerakan pemuda itu sebelumnya menjadi kartu truf terkuatnya. Jika itu masalahnya, dia masih memiliki sedikit harapan. Namun, dia tahu bahwa jika pemuda itu berani menyerang, itu berarti langkah sebelumnya bukanlah kartu trufnya. Saat ini, penatua ke-6 tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa keluar semua, berharap dia bisa menang dengan satu atau dua gerakan. Faktanya, bahkan jika dia beruntung menang dengan satu atau dua langkah, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah kalah, dan kalah telak. Silakan. Suara serak datang dari mulut tetua ke-6, dan kemudian dia mengambil posisi bertarung. Kincuan tidak sopan. Dia mengangkat tangannya dan menyerang, cepat dan ganas. Tangan lima elemen naga ilahi. Gerak kaki Kincuan elegan dan anggun, namun membawa semacam ketegasan dan keganasan yang sombong. Serangannya sangat ganas, seperti seberkas api, sangat kuat dan yang. Selain itu, gerakannya sangat indah dan tidak dapat diprediksi. Keistimewaannya adalah kecepatannya, sangat cepat sehingga menyebabkan dia tidak dapat mengikutinya. Tangan lima elemen naga ilahi adalah teknik pertempuran Kincuan yang kuat. Itu mengintegrasikan lima elemen, menggunakan promosi timbal balik dan pengekangan lima elemen, selain kekuatan naga ilahi, kekuatan, teknik, dan integrasi jalan besar. Kekuatan dari teknik pertarungan ini terletak pada serangannya yang kuat, kecepatannya, dan kelicikannya yang tak tertandingi. Dalam hal kekuatan, itu pasti tidak sekuat serangan naga ilahi, tetapi serangan naga ilahi adalah serangan tanpa kontinuitas. Namun, tangan lima elemen naga ilahi berbeda. Itu memiliki ribuan perubahan dan berkelanjutan. Meskipun tidak sekuat serangan naga ilahi, itu masih sangat menakutkan. Bagi banyak orang, tangan lima elemen naga ilahi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Ini karena selain kekuatan lima elemen, ada juga kekuatan yin dan yang, kekuatan naga ilahi, dan kekuatan mengubah batu menjadi emas. 1962 Kincuan bertarung lebih cepat dan lebih cepat. Pada awalnya, Penatua ke-6 bisa mengatasinya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu menjadi semakin sulit. Dia mulai merindukan serangan Kincuan. Engah-engah. Setelah dipukul, Penatua ke-6 bertahan, tetapi kekuatan serangan Kincuan sangat menakutkan. Dia bisa menerima satu atau dua pukulan, tetapi seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Tubuhnya juga terasa sangat tidak nyaman. Kekuatan Dewa Yin Yang, memukul yin dan yang. Yin dan yang Penatua ke-6 kacau, jadi dia secara alami merasa sangat tidak nyaman. Tapi hanya ini saja bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan siapapun. Kita harus tahu bahwa tidak mudah untuk memukul yin dan yang seseorang. Yin dan yang dari tubuh manusia adalah dasar perlindungan diri. Semakin kuat seseorang, semakin mereka mampu melindungi yin dan yang mereka. Misalnya, banyak teknik tubuh Fajra yang memiliki gerbang kehidupan. Tidak hanya tidak mungkin gerbang kehidupan seseorang tidak bisa dihancurkan, itu bahkan bisa membuat seseorang lebih lemah dari orang kebanyakan. Ini mungkin keseimbangan, jadi ketika berhadapan dengan orang yang mengembangkan teknik seperti itu, seseorang harus menemukan gerbang kehidupan pihak lain. Orang yang mengolah teknik seperti itu akan melindungi gerbang kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya, merahasiakannya dan tidak memberi tahu siapapun. Lagi pula, begitu seseorang tahu di mana gerbang kehidupan mereka, itu tidak akan seolah-olah seseorang memiliki pisau di leher mereka, tetapi itu sudah dekat. Ketika yin dan yang seseorang mencapai tingkat tertentu, itu tidak bisa dikatakan seperti gerbang kehidupan, tetapi masih terlindungi dengan sangat baik. Misalnya, hitting yin dan yang kincuan hanya bisa disentuh oleh lengan pihak lain. Bahkan jika seseorang mengenai tubuh pihak lain, akan sangat sulit untuk mengenai yin dan yang. Di jalur kultivasi, dewa surgawi yang legendaris melompat keluar dari tiga alam. Mereka tidak berbentuk, jadi secara alami, mereka tidak berada dalam yin dan yang. Untuk keberadaan seperti itu, memukul yin dan yang tidak ada gunanya. Kincuan tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi mungkin ada alasannya, jadi kincuan lebih suka mempercayainya. Selain itu, dalam arti luas, dewa surgawi sebenarnya adalah manusia yang sangat kuat. Segera, kecepatan elder ke-6 melambat. Tubuhnya tidak tahan lagi, dan dia hampir tidak ingin melanjutkan pertarungan. Dia telah dipukul oleh kincuan berkali-kali, dan dia memuntahkan setengah baskom darah. Tubuhnya bergetar seolah dia bisa jatuh kapan saja. Saya mengaku kalah. Suara penatua ke-6 terdengar. Kincuan terhenti. Dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatannya saat ini. Dalam hal ranah kultivasi, dia hampir tidak bisa melakukannya. Lagi pula, ada banyak orang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Namun, dalam hal kekuatan tempur, dia seharusnya bisa menjadi peringkat teratas bahkan di Akademi Tianwu. Panggung surgawi-surga. Bahkan jika dia berada di tahap terendah dari surga-surgawi, dia masih bisa bertarung melawan eksistensi terkuat di surga-surgawi. Ini adalah kartu truf Kincuan. Setidaknya dia tak terkalahkan. Kincuan tidak tahu apakah ada keberadaan di luar alam surgawi abadi di Akademi Tianwu atau tidak. Namun, berdasarkan tetua ke-6 dan yang lainnya sebelum dia, jelas bahwa ada sangat sedikit keberadaan di luar alam surgawi abadi. Nyatanya, hanya monster tua atau leluhur tua itu yang bisa melampaui alam surgawi abadi. Oleh karena itu, Kincuan tidak bisa dikatakan tidak bermoral dan tidak bermoral, tetapi dia sendirian sekarang, jadi dia benar-benar tidak takut pada apapun. Paling buruk, dia hanya bisa melarikan diri. Siapa yang bisa menghentikannya? Dia memiliki Get of Heaven's Escape dan harta seperti Lenshrinking Ruler, jadi dia tidak takut terjebak. Selain itu, dia juga memiliki binatang harta karun, bayi naga. Sementara kemampuannya untuk melarikan diri bukanlah yang terkuat, pada tahap saat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk menemukan seseorang yang bisa mengungguli dia. Tetapi pada saat ini, Kincuan memikirkan bibinya. Apakah pantas bertemu dengannya sekarang? Mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita selesaikan konflik di depan kita terlebih dahulu. Sebenarnya, tidak perlu. Saya akan menemui saudara ipar saya, tetapi saya tidak akan memberitahu mereka bahwa dia adalah saudara ipar saya. Setidaknya, aku tidak akan mengakuinya. Namun, mata semua orang sangat cerah. Jika mereka mencarinya, itu pasti akan ditebak oleh orang lain, dan bahkan mungkin akan diselidiki secara langsung. Jika dia tidak pergi ke bibinya, tentu saja, tidak ada yang akan berpikir ke arah ini. Tapi jika dia pergi ke bibinya, pasti akan ada orang yang menebak-nebak, dan akan ada penyelidikan. Pada akhirnya, mereka pasti akan mengetahui apa hubungannya. Jika Kincuan bisa menahannya, maka tidak akan menjadi masalah jika dia mengetahuinya. Dia bahkan bisa membantu bibinya. Tetapi jika dia hanya bisa melarikan diri, maka bibinya mungkin terlibat karena dia. Tapi dia masih bisa bertanya-tanya untuk melihat bagaimana keadaan bibinya. Karena dia ada di sini, dia tentu saja harus pergi menemui bibinya. Lagipula, Tuan Tua Pei telah menyuruhnya untuk melihat apakah bibinya baik-baik saja di sini. Tetua ke-6 mengaku kalah, dan orang-orang di sekitarnya gempar. Meskipun Pena Tua ke-6 dalam keadaan menyesal sebelumnya, dia masih berusaha menyelamatkan saudaranya Pei, jadi itu bisa dimengerti. Namun meski begitu, itu masih mengejutkan banyak orang. Lagipula, serangan Kincuan bahkan bisa mengancam Tetua ke-6. Tapi sekarang, hasilnya benar-benar tak terbayangkan. Tetua ke-6 benar-benar kalah, dia benar-benar kalah dalam pertarungan yang tepat. Dia benar-benar kalah. Itu Tetua ke-6 dari keluarga Pei, Tetua ke-6 yang jenius. Seseorang menggaruk kepalanya dan berkata dengan tidak percaya. Dari mana Kincuan ini berasal? Saya baru menyadari bahwa saya sebenarnya tidak mengenal pemuda ini. Dari keluarga besar mana dia berasal? Aku hanya tahu bahwa namanya Kincuan, dan dia berasal dari keluarga Kin dari kota kekaisaran Kin, keluarga kelas 2. Ini bagus. Keluarga Kin akan bangkit. Bangkit. Anda terlalu banyak berpikir. Apakah menurut Anda pemuda ini dapat bertahan? Seseorang tertawa dengan jijik. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Orang jenius seperti itu tanpa pendukung yang kuat pasti tidak akan bisa bertahan. Sayang sekali. Baiklah, dia jenius. Dia sangat terkenal. Apa menurutmu dia tidak mengerti logika sesederhana itu? Plus, dia sangat kuat. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pendukung? Jangan berpikir bahwa Anda begitu pintar. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Berapa banyak yang telah Anda lihat dihancurkan oleh angin? Hahaha, kakak Yu benar. Katakan saja apapun yang kamu dengar seolah kamu tahu banyak. Diskusi ini membuat Kincuan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki pendukung. Pendukungnya adalah dirinya sendiri. Terkadang, dia harus mengandalkan kekuatan, metode, dan otak. Selama dia bisa menyeretnya keluar, tidak ada yang berani menyentuhnya. Ini bukan pertama kalinya Kincuan menghadapi situasi seperti itu. Dia juga pernah menggunakannya sebelumnya. Biarkan orang lain memikirkannya. Itu adalah jenis pemikiran yang harus diterima begitu saja. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia terlalu curiga atau berhati-hati. Itu sebabnya Kincuan bisa dengan mudah bertahan. Kau mengaku kalah. Anda mengakui kekalahan begitu saja. Sebelumnya, saya bahkan tidak bergerak. Saudara Pei ingin membunuhku. Sekarang setelah Anda menerimanya, apakah menurut Anda saya akan mengakui kekalahan begitu saja? Kincuan memandang Tetua Kenam dan berkata. Penatua Kenam memandang Kincuan dan berkata, Dengan kekuatanmu, bagaimana dia bisa membunuh seekor burung? Mengapa kamu harus menurunkan dirimu ke levelnya? Bagaimana denganmu? Kata Kincuan, 1963. Aku melakukannya untuk menyelamatkan seseorang. Aku kalah dan aku mengakuinya. Apa yang kamu inginkan? Tetua Kenam berkata. Kincuan memandang Tetua Kenam, Raja Neraka dari keluarga Pei, Pei Yin Feng, telah meninggal di tangannya. Dia dan keluarga Pei tidak bisa membiarkannya begitu saja. Karena dia sudah sampai sejauh ini, dia harus menyelesaikan sesuatu. Apa yang saya inginkan? Dari awal hingga akhir, keluarga Pei yang memprovokasi saya. Apa yang saya inginkan? Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Kenam secara alami tahu tentang masalah ini. Awalnya, klan Pei sudah kehilangan muka di depan Kincuan, dan masalah ini tentu saja tidak akan berakhir. Namun, mereka tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Awalnya, mereka tidak melihat Kincuan membunuh Raja Neraka. Meskipun Raja Neraka sudah mati, mereka mengira dia telah menggunakan metode ekstrim. Kalau tidak, Saudara Pei tidak akan berani menimbulkan masalah bagi Kincuan. Tapi kali ini, Penatua Kenam mengetahui kekuatan Kincuan. Sulit bagi mereka untuk menerima. Itu berbeda dari apa yang mereka harapkan. Situasi semakin tidak terkendali. Setidaknya, itu tidak semudah yang mereka pikirkan. Keluarga Pei tidak mungkin berhenti sekarang. Tapi mereka tidak bisa berurusan dengan Kincuan. Bagaimanapun, Kincuan hanyalah seorang pemuda. Para tetua keluarga telah bergerak. Haruskah mereka membuat tetua menyerang seorang pemuda? Atau haruskah Patriar keluarga yang melakukannya? Bisakah Patriar kehilangan muka? Tentu saja, ini banyak yang harus dipertimbangkan. Tetapi sulit bagi mereka untuk menemukan orang yang cocok untuk berurusan dengan Kincuan. Hampir mustahil bagi pemuda itu untuk menang. Kincuan memiliki inisiatif sekarang. Dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu melihat sikap dan pilihan keluarga Pei. Jadi dia sangat tenang sekarang. Dia hanya perlu menunggu keluarga Pei membuat pilihan. Dan dia tidak perlu memberi mereka pilihan. Semuanya terserah keluarga Pei. Dia hanya perlu merasa puas. Penatua ke-6 adalah orang yang cerdas. Bagaimanapun, dia adalah tetua termuda dari keluarga Pei. Jika dia tidak pintar, dia tidak akan sampai sejauh ini. Dia bisa melihat masalahnya dengan jelas. Jinggang, kembali dan beritahu Patriar yang sebenarnya. Ingat, itu yang sebenarnya. Tetua ke-6 berkata. Jinggang adalah Pei Jinggang, Tuan Muda Pei. Ketika dia mendengar kata-kata Penatua ke-6, tubuhnya sedikit gemetar. Tidak peduli apa, kejadian hari ini disebabkan oleh dia. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada kepala keluarga, dia pasti akan dihukum. Dia akan dianggap bodoh dan bodoh. Begitu reputasinya menyebar, dia tidak hanya tidak memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan posisi Patriar, tetapi dia juga tidak memiliki harapan untuk memasuki Dewan Tetua. Jadi dia sangat berkonflik. Tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Tetua ke-6, dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, nasibnya akan lebih buruk lagi. Jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan membuat kesalahan pada akhirnya, maka dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Keluarga bangsawan tidak memiliki ikatan kekeluargaan. Begitu kepentingan dan masa depan keluarga dipertaruhkan, tidak ada gunanya bahkan jika Anda adalah keturunan langsung dari kepala keluarga. Pei Jinggang pergi dengan wajah pucat. Jadi Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Elder ke-6 tidak bisa membuat keputusan sekarang. Para sesepuh bisa mewakili keluarga Pei. Jadi yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Berita itu telah menyebar, dan banyak orang bergegas mendekat. Kejadian hari ini jarang terjadi, jadi semua orang menelpon teman mereka. Ini adalah akademi, dan selama satu orang mendapat berita, mereka akan berada di kelas yang sama. Oleh karena itu, tempat itu segera ramai dikunjungi orang. Itu tidak bisa dikatakan lautan manusia, tapi sekilas masih penuh dengan orang. Dengan begitu banyak orang, tentu saja ada lebih banyak orang yang tidak mengerti. Beberapa orang bertanya, dan beberapa orang berbicara. Itu berantakan. Apa yang terjadi? Apakah pemuda ini memiliki dendam terhadap keluarga Pei? Dikatakan bahwa tidak ada yang namanya tembok yang tidak bisa ditembus. Tidak ada yang tahu dari mana rumor itu berasal, tetapi keseluruhan cerita hampir terungkap. Lagi pula, Pei Yin Feng, Raja Nraka, telah meninggal di keluarga Kin Kota Raja Kin. Begitulah berita itu keluar. Dikatakan bahwa pemuda ini membunuh Pei Yin Feng. Itulah penyebab kejadian tersebut. Raja Nraka dari keluarga Pei. Seru seseorang. Maksudmu pemuda ini dari keluarga Kin? Seseorang bertanya. Ya, saya bisa membuktikannya. Dia dari keluarga Kin. Ketika orang ini mengucapkan kata-kata ini, seorang wanita cantik tidak jauh dari situ kebetulan mendengarnya. Dia sedikit mengernyit, lalu melihat ke arah Kincuan yang berada di medan perang. Keluarga Kin. Wanita itu sangat cantik, sosoknya tinggi dan ramping, dan dia memiliki aura murni tentang dirinya. Penampilannya sangat cantik, kulitnya sangat indah dan seputih salju, matanya seperti permata hitam, bulu mata panjang, dan hidung lurus. Dia adalah Kin Yun Wu, bibi Kincuan. Dia penasaran. Jika Kincuan benar-benar dari keluarga Kin, mustahil dia tidak datang untuk menemukannya. Kenapa dia tidak melakukannya? Dia tidak meragukan bahwa Kincuan berasal dari keluarga Kin. Dia hanya tidak tahu siapa dia. Dia telah melihat orang-orang seusianya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ini membuatnya sedikit khawatir. Jadi dia berjalan mendekat. Kincuan sedang menunggu keluarga Pei. Dia tidak memperhatikan sampai Kin Yun Wu berjalan di depannya. Ketika dia melihat wanita ini, dia terkejut. Dia segera tahu identitasnya. Karena penampilannya, Kincuan yakin bahwa dia adalah bibinya. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Kin itu cantik, dia tetap terkejut. Penampilannya tidak kalah dengan Dewi Nuo. Kincuan, Anda dari keluarga Kin? Kin Yun Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini mengejutkan banyak orang karena banyak orang tahu bahwa guru Kin ini adalah anggota keluarga Kin Kota Kerajaan Kin. Tetapi banyak orang merasa ada yang tidak beres. Jika Kincuan berasal dari keluarga Kin, mustahil Kin Yun Wu tidak mengenal Kincuan. Tapi sekarang sepertinya Kin Yun Wu tidak mengenal Kincuan. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang memandangi dua orang di arena dengan ekspresi bingung. Mereka sudah tahu bahwa wanita ini adalah Kin Yun Wu. Sekarang dia mengajukan pertanyaan ini, mereka bahkan lebih yakin. Jadi mereka tersenyum dan berkata, Bibi, saya Kincuan. Tidak masalah apakah dia mengenalinya atau tidak. Jadi lebih baik mengenalinya. Kin Yun Wu memandang Kincuan. Jika dia memanggil bibinya, dia hanya bisa menjadi anak dari kakak laki-lakinya. Tapi hanya ada beberapa kakak laki-lakinya. Jika dia bukan anak mereka, bisakah dia menjadi junior dari cabang lain? Tapi tiba-tiba, dia tertegun. Sebelumnya, dia hanya memperhatikan rambut putihnya. Sekarang, dia menyadari bahwa wajahnya mirip dengan kakak laki-lakinya. Tapi yang paling mirip adalah wanita itu. Pada saat ini, dia secara alami tahu siapa dia. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah melihat pria ini. Saat itu, dia masih bayi. Belakangan, dia balita. Ketika dia kembali, sesuatu terjadi dalam keluarga. Si kecil tidak lagi di keluarga Kin. 1964. Kin Yunwu tiba-tiba menjadi gelisah. Hatinya selalu sakit untuk kakak laki-lakinya itu, serta anak kecil itu. Dari generasi muda klan Kin, yang paling banyak berinteraksi dengan Kin Yunwu adalah Kin Chuan. Namun, sayang sekali Kin Chuan masih terlalu muda saat itu. Akibatnya, Kin Chuan tidak dapat mengingatnya setelah dia dewasa. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Kin Yunwu memandang Kin Chuan dengan gelisah. Meskipun tempat ini jauh dari kota kerajaan Kin, tidak terlalu sulit bagi seorang kultifator, terutama keberadaan seperti Kin Yunwu, untuk pulang. Sudah lama sejak dia terakhir kembali. Atau mungkin, ada alasan khusus di baliknya. Kin Chuan tersenyum, semuanya baik-baik saja di rumah. Bibi kecil, tidak perlu khawatir. Kamu membunuh Pei Yin Feng, tanya Kin Yunwu. N, Kin Chuan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak apa-apa. Dengan bibi kecil di sekitar, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kulit Kin Yunwu sedikit dingin. Kin Chuan terkejut. Dia tidak berharap bibi kecilnya begitu mendominasi. Dari nadanya, jelas bahwa dia tidak terlalu memikirkan klan Pei. Namun, seharusnya tidak demikian. Jika bibi kecilnya sekuat itu, akankah klan Pei berani menyentuh klan Kin? Pasti ada sesuatu yang dia abaikan. Paling tidak, dia yakin bibi kecilnya tidak kuat saat pertama kali datang ke Akademi Tianwu. Kedua, dia tidak melakukan banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Dia tampak seperti guru biasa. Namun, dari penampilan bibi kecilnya hari ini, dia yakin dia kuat. Awalnya, Kin Chuan mengira bibi kecilnya memiliki dukungan yang kuat. Itu mungkin masalahnya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Namun, ada hal lain yang bisa dilihat Kin Chuan. Itulah kekuatan bibi kecilnya. Bibi kecilnya sangat kuat, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia. Kin Chuan menduga bahwa bibi kecilnya pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dugaan Kin Chuan didasarkan pada kekuatan bibi kecilnya. Bibi, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Kin Chuan tersenyum. Pada saat ini, Kin Yun Wu sangat senang. Dia telah dengan sabar bertahan. Itu bukan karena dia punya motif tersembunyi atau ingin melakukan apapun. Hanya saja dia tidak pernah berpikir untuk melakukan apapun. Dia bukan orang yang akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tapi sekarang seseorang telah menyinggung klan Kin, menyinggung keponakannya. Kebetulan dia ingin bergerak untuk mengintimidasi beberapa orang. Dia ingin memberi tahu mereka bahwa klan Kin bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh siapapun. Apa empat klan besar itu? Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jika Kin Chuan tahu apa yang dipikirkan bibinya, dia pasti akan terkejut. Kin Chuan sudah lama tidak terkejut, dan bahkan ada lebih sedikit hal yang bisa mengejutkannya. Dia tidak bisa merasakan kekuatan persis bibinya, yang berarti dia sangat kuat, begitu kuat sehingga sedikit menakutkan. Kali ini, waktu yang lama telah berlalu, tetapi sekarang Kin Chuan ingin mengatakan sesuatu kepada Kin Yun Wu, tidak terasa sudah lama berlalu. Lagi pula, mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, kasih sayang semacam ini tidak akan berubah seiring waktu. Ketika kamu masih muda, aku sering memelukmu. Pakaianku sudah berkali-kali basah kuyup olehmu. Kin Yun tersenyum pada Kin Chuan. Uhuk-uhuk. Kin Chuan benar-benar tidak tahu bahwa ada hal seperti itu. Namun setelah mengetahuinya, dia merasa bahwa kasih sayang di antara mereka semakin kuat. Terutama dari tatapan Kin Yun Wu, itu dipenuhi dengan cinta. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Secara alami, Kin Chuan akrab dengan tatapan ini. Dia juga memahaminya, dia sangat memahaminya. Dia adalah orang yang paling mementingkan keluarga. Dia mengulurkan tangan dan membuka lengannya. Kin Yun Wu memelototi Kin Chuan dan kemudian memeluk leher Kin Chuan. Ini luar biasa, kamu telah tumbuh begitu besar. Kakak membawamu pergi dan sudah bertahun-tahun. Pasti berat bagimu. Kin Yun Wu mengenang. Nada suaranya terdengar seperti sudah lima tahun. Kin Chuan tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Kin Yun Wu tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi dia tidak berencana untuk membicarakannya. Lagi pula, masalahnya sedikit istimewa. Ketika dia kembali ke keluarga Kin, orang tuanya akan memberitahunya. Tanpa sadar, waktu yang lama berlalu. Lagi pula, Kin Chuan dan Kin Yun Wu banyak bicara. Kin Yun Wu memiliki banyak pertanyaan dan dia menanyakan sebagian besar dari mereka. Pada saat ini, keluarga Pei akhirnya muncul. Kali ini, tidak banyak orang dari keluarga Pei tapi ada sekitar 20 orang. Orang tua yang memimpin itu benar-benar tua. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih. Namun, tubuhnya kuat dan dia berdiri tegak. Dia memegang tongkat kepala naga di tangan kirinya, yang merupakan tongkatnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, suara tongkat berjalan yang membentur tanah seperti lonceng yang dipukul. Seluruh tanah bergetar. Itu adalah ritme, seperti beresonansi. Itu menyebar ke segala arah dan banyak benda di tanah langsung berubah menjadi debu. Kin Chuan berdiri di sana tanpa bergerak. Kin Yun Wu memandang Kin Chuan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Adapun penampilan lelaki tua itu, jelas itu adalah tekanan dan juga ujian. Dia ingin pihak lain mengukur kekuatan kedua belah pihak dan membuat penilaian. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga merupakan ujian bagi Kin Chuan. Banyak orang di sekitarnya tersebar. Lagi pula, tidak ada gunanya kehilangan nyawa hanya untuk menonton pertunjukan. Hanya mereka yang berpikir bahwa mereka kuat yang akan mendekat. Saat ini, berdiri lebih dekat juga merupakan simbol kekuatan. Oleh karena itu, mereka yang berdiri lebih dekat juga akan menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang bahkan dapat menggunakan ini untuk berhubungan dengan perempuan. Lagi pula, wanita cantik menyukai orang kuat. Adapun penampilan lelaki tua itu, Kin Chuan tidak merasakan apa-apa. Penampilan seperti ini hanya bisa mengejutkan orang kuat biasa. Kin Chuan memiliki sembilan langkah menentang surga. Dari segi kekuatan, penampilan lelaki tua itu secara alami lebih rendah. Oleh karena itu, tindakan ini secara alami tidak menarik perhatian Kin Chuan. Sikap orang tua itu seperti ini. Secara alami, Kin Chuan tidak perlu bersikap sopan. Karena itu, dia siap untuk bergerak. Pada saat ini, Kin Yun Wu berkata, Chuan Er, kali ini Bibi akan datang. Kin Chuan tercengang, tapi dia masih mengangguk. Bibi, hati-hati. N, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kin Yun Wu tersenyum dan berjalan menuju pria tua itu. Saat ini, lelaki tua itu sudah melihat ke arah Kin Yun Wu. Kamu hanya seorang guru kecil. Beraninya kamu begitu lancang. Enyahlah. Orang tua itu langsung berbicara. Langkah kakinya tidak berhenti, dan suaranya seperti guntur yang menggelegar. Sua. Kin Yun Wu tidak mengatakan apa-apa dan langsung bergerak. Seluruh orangnya seperti peri halus. Pedang panjang muncul di tangannya dan dia langsung menebas. Sua. Cahaya putih tiba-tiba muncul dan bayangan pedang besar muncul. Itu seperti pedang ilahi di langit. Itu secepat angin dan secepat kilat. Itu langsung menebas ke arah orang tua itu. Pedang Dewa Guntur bergegas. Mata Kin Chuan berbinar. Tampaknya pertemuan kebetulan Bibi ini benar-benar luar biasa. Pedang ilahi Guntur bergegas ini tidak biasa. Kin Chuan memiliki mata Dewa Emas dan dapat melihat di mana inti dari pedang ilahi petir bergegas berada. Dan itu bukan hanya pedang ilahi guntur bergegas. Gerak kaki juga sangat luar biasa. Itu hanya melengkapi pedang ilahi guntur bergegas. Bahkan, mereka benar-benar saling melengkapi. Ini adalah pedang ilahi guntur bergegas yang secara khusus dibuat untuk pedang ilahi guntur bergegas. Setiap langkah secepat kilat. Setiap serangan pedang seperti tebasan awan petir. Teknik pedang itu cepat dan gesit, namun sama kerasnya dengan guntur sembilan langit. Lintasan semacam ini, pesona semacam ini, inilah pesona dao, inilah alamnya. 1965 Kin Chuan tidak menyangka Bibi kecilnya begitu kuat. Nyatanya, dia merasa Bibi kecilnya bahkan tidak memiliki definisi standar tentang kekuatannya sendiri. Namun, situasi kali ini unik. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya, tapi dia harus. Dengan gerakan ini, kekuatan pedang ilahi petir baut ditampilkan. Orang tua itu dengan mudah menghindari serangan pertama. Dengan ekspresi tenang, dia berkata dengan nada menghina, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kamu mendekati kematian. Saat dia berbicara, lelaki tua itu menghancurkan tongkatnya ke depan. Cahaya kemasan bersinar di atasnya, terutama kepala naga di atasnya. Itu besar dan ganas, seolah-olah hendak melahap seseorang. Seolah-olah naga sungguhan telah muncul. Kin Yun Wu tidak mengatakan apa-apa dan terus menyerang. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa. Serangannya langsung, seolah dia tidak menahan diri sama sekali. Namun, Kin Chuan tahu bahwa serangan itu sendiri sangat kuat. Yang lebih mengerikan lagi adalah serangan komprehensif dan tindak lanjutnya. Orang tua itu tidak terlalu memikirkannya. Dia sudah tahu bahwa Kin Yun Wu adalah seorang guru dari Akademi Tian Wu, jadi tentu saja, dia tidak terlalu memikirkannya. Perbedaan status mereka membuat lelaki tua itu geram. Konsekuensi menyinggung perasaannya sangat parah. Niat membunuh orang tua itu sudah terpicu. Dia ingin membunuh Kin Yun Wu untuk mengintimidasi yang lain. Serangan kekerasan orang tua itu penuh semangat. Banyak orang tidak tahan melihat Kin Yun Wu. Lagipula, sayang sekali jika kecantikan seperti itu mati. Ini adalah sifat manusia. Ketika orang-orang cantik dan hal-hal indah menghilang, orang akan merasa tidak nyaman di hati mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Cahaya kemasan pecah dan petir berkelap-kelip. Dampak dari serangan ini cukup untuk membuatnya terlihat seimbang. Ini menyebabkan banyak orang terkejut. Untuk dapat melepaskan serangan yang begitu kuat, sepertinya Kin Yun Wu ini tidak sederhana. Seharusnya tidak semudah itu sesuatu terjadi padanya. Kin Chuan sudah lama memperhatikan ini. Pada saat ini, hati Kin Chuan sangat tenang. Dia bahkan belum menggunakan kursi dewa formasinya, tetapi bibi kecilnya sudah bisa bertarung secara seimbang dengan lelaki tua itu. Dan ini hanya sementara. Orang harus tahu bahwa pedang ilahi petir baut berfokus pada efisiensi. Dalam waktu singkat, kecakapan bertarung seseorang akan meningkat pesat. Ini adalah teror sebenarnya dari pedang ilahi petir baut. Kekuatan dan kecepatan serangan akan meningkat pesat, dan yang paling penting, tempo akan meningkat. Dalam banyak pertempuran, misalnya, ketika kekuatan hampir sama, faktor penentu adalah ritme. Misalnya, lingkungan, langkah pertama, momentum, dan seterusnya. Ritme ini adalah kombinasi, bukan yang spesifik. Namun, kekuatan pedang ilahi Thunderbolt adalah dapat meningkatkan tempo pertempuran secara signifikan. Ini adalah fakta. Pada awalnya, mereka saling bertukar pukulan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Ini sudah mengejutkan banyak orang. Identitas lelaki tua ini tidak biasa, dan banyak orang tahu siapa dia. Tetua ketiga. Tetua pertama Klan Pei dan tetua ketiga Akademi Tianwu, identitasnya benar-benar luar biasa. Namun, bahkan setelah beberapa putaran, dia masih belum bisa menaklukkan Kin Yunwu. Ini membuat banyak orang penasaran dengan kekuatan Kin Yunwu. Guru Kin sangat kuat. Seorang siswa berkata dengan heran. Dia adalah murid Kin Yunwu, tetapi dia tidak tahu bahwa Kin Yunwu sangat kuat. Awalnya, banyak siswa yang hanya tahu bahwa Kin Yunwu itu cantik, dan dua wanita tercantuk di Akademi Tianwu adalah Perinuo dan Kin Yunwu. Ada yang salah dengan Perinuo. Dia tidak terlihat seperti orang biasa, dan sulit untuk mendekatinya. Nyatanya, banyak orang yang berusaha mendekatinya, tetapi mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Selain itu, aura Perinuo terlalu kuat, dan kebanyakan pria bahkan tidak bisa menahannya. Terlepas dari apakah itu siswa atau guru di Akademi ini, semua orang mengenal Kin Yunwu dengan sangat baik. Namun, mereka tidak berharap dia begitu kuat. Tindakannya ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Dan ini bukanlah akhir, di tengah keterkejutan semua orang, beberapa pukulan lagi dipertukarkan. Tanpa sadar, mereka telah bertukar lebih dari 10 pukulan. Jika hanya satu atau dua pukulan, masih akan baik-baik saja. Namun, setelah lebih dari 10 pukulan, itu adalah cerita yang berbeda. Saat ini, semua orang dapat mengatakan bahwa meskipun kekuatan Kin Yunwu tidak sebanding dengan orang tua itu, perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Pada saat ini, semua orang menatap pemandangan itu dengan saksama. Banyak orang menyadari bahwa Kin Yunwu tampaknya semakin nyaman, dan ini menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Dari kelihatannya, Kin Yunwu tampaknya lebih unggul. Namun, tidak ada orang di sekitarnya yang mempercayai hal ini. Nyatanya, bahkan mereka yang bisa mengatakan yang sebenarnya pun sedikit bingung. Di sudut Tenggara, dua lelaki tua sedang minum teh. Salah satu dari mereka sedang memegang cangkir teh, dan lelaki tua yang sudah lama meninggal itu berkata, Su Tua, bagaimana kekuatan gadis ini? Pria tua bernama Su Tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Wu Tua, sepertinya kita benar-benar tua. Kita tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kita sudah tua. Kedua lelaki tua ini berasal dari keluarga Su dan Wu dari empat keluarga besar lainnya. Apalagi posisi mereka di keluarga berada di puncak. Meskipun mereka bukan leluhur, selain leluhur, mereka adalah satu-satunya. Bahkan kepala keluarga harus menyapa mereka sebagai junior. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin misterius. Sekarang, siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa Kin Yunwu lebih unggul. Itu hanya lebih dari 30 pukulan, dan meskipun itu bukan jumlah yang kecil, kecepatan pertukarannya sangat cepat. Kecepatan serangan Thunderbolt di Finesworth terlalu cepat. Seiring waktu berlalu, itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Saat ini, lelaki tua dari keluarga P itu bahkan lebih kaget dari yang lain. Bahkan, dia lebih khawatir. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menjalani kehidupan yang nyaman selama bertahun-tahun, dia akan kehilangan kesuciannya di masa tuanya. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Dikatakan bahwa pada usia ini, seseorang dapat melepaskan segalanya. Faktanya, bukan itu masalahnya. Banyak orang tidak bisa melepaskan hal-hal seiring bertambahnya usia. Ini adalah sifat manusia. Rajurit itu kuat. Meskipun mereka sudah tua, semuanya baik-baik saja. Mereka enggan berpisah dengan dunia ini, dan harapan klan keluarga mereka, dan pengaruh yang mereka miliki terhadap junior mereka. Tapi sekarang, jika dia dikalahkan di tangan seorang pemuda, maka dia dan banyak orang di sekitarnya akan sangat terpengaruh. Itu benar-benar situasi yang akan mempengaruhi seluruh tubuh. Dengan gangguan ini, pedang ilahi petir Kin Yun Wu tiba di depannya. Pria tua itu menjadi pucat karena ketakutan. Dalam kepanikannya, tubuhnya memancarkan cahaya ke segala arah. Segel Fajra. Mata kincuan berbinar. Dia tidak pernah mengharapkan lawannya untuk berkultivasi di Fajra Grit Dao. Selain itu, alam Segel Fajra tidaklah rendah. Dong. Ada suara yang tumpul tapi metalik. Pria tua itu sebenarnya menggunakan Segel Fajra untuk memblokir serangan. Namun, Segel Fajra tidak dapat digunakan terus-menerus. Itu adalah kemampuan yang menyelamatkan jiwa. Setiap penggunaan mengkonsumsi banyak Yuan Qi. Adapun pedang ilahi Thunderbolt, itu tidak ada habisnya. Setelah diblokir sekali, serangan berikutnya datang. Kali ini, lebih cepat dan lebih kejam. Pria tua itu mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. Tubuhnya memancarkan cahaya sekali lagi. Pada saat yang sama, lelaki tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyerang. Tangan Gunting Emas 1966 Gunting Emas, dengan lingkaran cahaya yang indah dan bahkan jejak telekinesis misterius, tiba-tiba melesat di depan Qin Yun Wu. Gunting besar itu membuka dan menjepit leher Qin Yun Wu. Orang tua itu menentukan. Saat ini, dia tidak ragu untuk menutup Gunting. Selama tidak ada kecelakaan, kepala Qin Yun Wu akan terpisah dari tubuhnya. Qin Chuan telah memperhatikan hal ini. Ketika lelaki tua itu menggunakan Gunting Emas, dia tahu sesuatu. Lagi pula, lelaki tua itu adalah lelaki tua, lelaki yang sangat tua. Bahkan jika dia tidak setingkat leluhur tua, dia tidak jauh dari itu. Orang tua seperti itu adalah eksistensi yang kuat. Setelah bertahun-tahun dan sebagian besar koleksi hidupnya, wajar baginya untuk memiliki beberapa kartu truf dan kemampuan menyelamatkan nyawa. Tentu saja, ini tidak mutlak. Apa yang disebutkan di sini adalah kartu truf yang kuat dan kemampuan menyelamatkan jiwa yang kuat. Oleh karena itu, tidak semua orang pada usia ini memiliki kartu truf yang menakutkan dan keterampilan sempurna yang menyelamatkan jiwa. Namun, mereka kurang lebih memilikinya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu dapat digunakan di depan umum. Gunting Emas lelaki tua itu adalah kartu truf yang menakutkan. Dia benar-benar eksistensi super pada tahap ini. Sangat sulit untuk mengelak dalam keadaan seperti itu. Berkali-kali, kartu truf tidak menakutkan setelah terungkap. Oleh karena itu, kartu truf biasanya tidak digunakan. Setelah digunakan, itu akan membunuh. Umumnya, kebanyakan orang yang melihat kartu truf akan mati. Oleh karena itu, sangat tidak bijaksana menggunakan kartu truf di sini. Banyak orang di sekitar melihatnya. Dengan cara ini, siapapun yang bertarung dengan lelaki tua itu akan waspada terhadap gunting emas. Misalnya, mereka tidak akan terlalu dekat dengan orang tua itu. Jika mereka terlalu dekat, tingkat keberhasilan gunting emas akan meningkat pesat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi kartu truf untuk menjadi efektif jika terungkap. Namun, saat ini, lelaki tua itu tidak terlalu peduli. Dia ingin membunuh Kin Yun Wu. Sekarang, hanya dengan membunuh Kin Yun Wu dia bisa menyelamatkan muka dan mencegah dirinya dan orang-orang di sekitarnya runtuh. Dia tidak bisa jatuh. Begitu dia jatuh, keturunannya dan orang-orang di sekitarnya akan menderita. Dia adalah anggota keluarga Pei, tapi itu tidak berarti dia benar-benar aman. Semakin kuat keluarga, semakin sedikit cinta kekeluargaan yang ada. Hanya manfaat yang abadi. Demi keuntungan, saudara Kin, ayah dan anak, bisa bertarung sampai mati. Itulah mengapa bukan hal yang buruk untuk hanya menjadi anggota marginal dari klan besar. Namun, ada kemungkinan bahwa mereka akan terlibat setelah mereka meninggal. Terkadang, mereka diperlakukan sebagai umpan meriam. Tanpa kekuatan, mereka bahkan tidak akan bisa menolak. Oleh karena itu, di klan besar, jika seseorang ingin menjalani kehidupan yang mulia, mereka harus mendaki. Begitu mereka bersaing dengan orang lain, mereka secara alami akan berada dalam bahaya. Kin Chuan melihat sedikit kepanikan di mata Kin Yun Wu. Namun, itu hanya kepanikan, bukan keputus asaan. Namun, Kin Chuan masih menggunakan tekniknya. Posisi Dewa 14 Bunga dan formasi 5 elemen Buddha Suci. Segel Berlian. Kin Chuan juga menggunakan segel Fajra. Lingkaran cahaya yang indah muncul di tubuh Kin Yun Wu. Dengan beberapa lapisan ini, Kin Chuan tidak khawatir lagi. Dia yakin dengan segel Fajra miliknya. Selanjutnya, masih ada posisi Dewa Arai dan formasi Arai. Yang terpenting, Kin Chuan tidak melihat banyak kepanikan di mata Kin Yun Wu. Dia hanya sedikit terkejut. Sua. Selain segel Fajra Kin Chuan, halo lain muncul di tubuh Kin Yun Wu. Itu langsung memblokir gunting emas besar. Pada saat yang sama, Kin Yun Wu mundur dari gunting emas tanpa terluka. Pada saat ini, Kin Yun Wu tidak lupa melambaikan tangannya saat dia mundur. Longsuet di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Seperti bintang, matahari, dan bulan, cahaya perak menyala. Itu juga seperti cahaya bulan, cerah dan cerah. Tampaknya tidak menyilaukan, tetapi sangat memengaruhi penglihatan seseorang. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu tenang. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Kali ini, serangan Kin Yun Wu dipenuhi amarah. Orang tua itu menggunakan kartu trufnya untuk membunuh Kin Yun Wu. Pada saat ini, Kin Yun Wu secara alami tidak perlu bersikap sopan. Lagipula, saat ini, bersikap baik kepada musuh berarti kejam pada diri sendiri. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Membunuh lawan, atau dibunuh oleh lawan. Oleh karena itu, serangan Kin Yun Wu ini dipenuhi dengan kemarahan. Selain itu, itu adalah kartu truf dari Pedang Dewa Guntur Musim Semi. Langkah ini disebut Pedang Dewa Guntur Musim Semi. Halo cahaya meledak. Pada saat ini, langit dan bumi menyala. Itu benar-benar sangat cerah. Seolah-olah matahari tiba-tiba muncul di malam yang gelap. Tiba-tiba muncul tanpa peringatan apapun, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah mereka telah dibutakan dalam sekejap. Langkah ini tidak membuat suara apapun. Bahkan, itu sangat sunyi. Namun, ketika kerumunan kembali sadar, pertempuran sudah berakhir. Hanya Kin Yun Wu yang tersisa berdiri di medan perang. Dan lelaki tua itu sudah menghilang. Di mana Grand Elder keluarga Pei? Kenapa dia pergi? Kemana dia pergi? Teriak seseorang kaget. Apakah kamu bodoh? Pertanyaan yang sangat bodoh. Dia pasti kabur. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Orang lain berkata seolah-olah itu adalah fakta. Kalian berdua idiot. Bisakah kalian tidak sebodoh itu? Grand Elder keluarga Pei sudah mati. Dia tidak melarikan diri. Orang ini tidak tahan lagi untuk menonton dan langsung berkata dengan jijik. Ah, mati. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah tetua keluarga Pei. Bagaimana dia bisa mati? Aku tidak percaya. Kata seseorang dengan keras kepala. Terserah kamu percaya atau tidak. Jika kamu tidak percaya, lupakan saja. Aku tidak memintamu untuk percaya. Bodoh. Orang ini terdiam. Nak, siapa yang kamu sebut idiot? Apakah kamu ingin mati? Mengapa kita tidak pergi dan berlatih? Orang ini telah dimarahi dua kali dan sangat marah. Dia langsung berteriak. Hanya kamu. Anda tidak memiliki hak. Pria muda itu tertawa dingin dan menatapnya. Aku akan menghajarmu hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Orang ini langsung dibebankan ke depan. Dan orang lain juga dibebankan ke depan. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Papa. Suara renyah terdengar. Kemudian, keduanya terbang keluar dan mendarat di tanah. Mereka mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Wajah mereka bengkak seperti kepala babi dan ada darah di sudut mulutnya. Apakah kamu masih ingin berlatih? Pria muda itu tersenyum. Tidak. Tidak. Tidak perlu. Tidak perlu. Keduanya menggelengkan kepala dengan cepat. Kepala besar mereka bengkak karena dipukuli. Pada saat ini, itu terlihat sangat lucu. Pemuda itu sepertinya tidak berniat bertengkar dengan mereka. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke medan perang. Pada saat ini, kerumunan sudah membuat keributan. Lagi pula, sebagian besar dari mereka tahu bahwa tetua agung keluarga Pei dan tetua ketiga Akademi Tianwu telah meninggal. Kin Chuan juga terkejut. Dia telah meremehkan bibinya ini. Kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Namun, Kin Yun Wu juga terkejut. Beberapa saat yang lalu, kekuatannya telah meningkat pesat. Itu benar-benar meningkat berkali-kali lipat. Pada saat itu, dia hampir jatuh linglung. Alasan mengapa dia bisa membunuh lelaki tua itu dengan mudah sebagian karena peningkatan kekuatan ini. 1967 Meskipun Kin Yun Wu memikirkan Kin Chuan, kemampuan ini terlalu tak terbayangkan. Selain Kin Chuan, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa membantunya. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Saat itu, dia pasti telah menyelamatkannya setelah melihat bahwa dia dalam bahaya, jadi dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Selain kemampuan amplifikasi dan formasi yang kuat, ada juga segel facra. Segel facra ini memiliki tingkat yang sangat tinggi. Dengan kemampuan amplifikasi dan formasi yang begitu kuat, serta kultivasi yang begitu tinggi di Dao Agung Facra, mustahil untuk menjadi keponakannya. Berapa usianya? Pertempuran telah berakhir, dan seluruh tempat sunyi. Semuanya telah berakhir. Mungkin, ini adalah akhir, tapi bisa juga menjadi awal. Klan Pai pasti sedang tidak bersenang-senang sekarang. Lagipula, bahkan tetua pertama dari klan Pai telah meninggal di sini. Berapa banyak orang di klan Pai yang bisa melampaui tetua pertama dalam hal kekuatan? Oleh karena itu, pada saat ini, pertempuran pada dasarnya telah berakhir. Klan Pai cukup pintar untuk tidak melanjutkan pertempuran. Tentu saja, empat klan besar berada di pihak yang sama, maju dan mundur bersama. Mungkin akan ada orang lain yang akan berurusan dengan Kin Chuan dan Kin Yun Wu. Namun, empat klan besar berada di level yang sama. Bahkan jika ada perbedaan kekuatan, perbedaan di antara mereka tidak akan terlalu besar. Karena tetua pertama klan Pai telah meninggal, siapa lagi yang bisa mereka kirim untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, tidak jelas seberapa kuat Kin Yun Wu. Tidak apa-apa jika mereka bisa menyelesaikan skor, tetapi bagaimana jika mereka gagal dan terus mati? Jika klan Pai mengaku kalah, meskipun tampaknya klan Pai kehilangan muka, empat klan besar Akademi Tian Wu terikat bersama. Namun, jika salah satu dari mereka kehilangan muka, semuanya akan kehilangan muka. Bagaimanapun, mereka adalah satu kesatuan. Kin Yun Wu bertepuk tangan dan berjalan kembali. Dia telah melihat melalui situasi di sini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu baginya untuk melakukannya lagi. Orang yang menderita seharusnya klan Pai. Di sisi lain, klan Pai menderita. Itu adalah satu hal untuk penatua pertama dan penatua pertama untuk mati. Lagi pula, masih ada orang yang bisa menjadi tetua pertama di klan sebesar itu. Bahkan jika jumlah mereka tidak banyak, tidak akan menjadi masalah untuk menemukan 8 hingga 10 dari mereka. Masalahnya adalah bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada Kin Chuan dan reputasi klan. Selain itu, dia tidak mau menerimanya. Namun, dia sudah berada dalam dilema. Dia takut Kin Chuan tidak akan membiarkan masalah ini selesai dan membuat beberapa tuntutan yang tidak masuk akal. Apa yang bisa dia lakukan? Dengan demikian, klan Pai telah mengumpulkan anggota klan di Aula Utama untuk membahas masalah ini. Bukan karena keluarga Pai belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Grand Elder mereka telah dibunuh oleh seseorang, tetapi pihak lain terlalu kuat. Pada akhirnya, keluarga Pai harus meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut. Mau bagaimana lagi, saat menghadapi klan keluarga yang kuat, seseorang harus mengaku kalah. Di depan klan keluarga yang kuat, menundukkan kepala sama sekali tidak memalukan. Dikatakan bahwa pria sejati tahu kapan harus tunduk dan kapan harus berdiri tegak. Hal terpenting bagi klan keluarga adalah warisannya. Oleh karena itu, seseorang harus menundukkan kepala. Jika seseorang adalah sebagai, salah satu dari 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 dari, dan dari klan, dari chen dari, 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 dari chen dari tian dari tian dari tian dari, dari A, dari tian dari itu. Tentu saja, seseorang harus hidup dengan satu nafas, dan seorang Buddha harus berjuang untuk mendapatkan dupa. Menundukkan kepala dan mengakui kekalahan akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Selain itu, terkadang lebih baik beberapa orang mati daripada menundukkan kepala. Menurunkan kepala seseorang harus sia-sia. Hanya ketika tidak ada pilihan lain, seseorang akan menundukkan kepala. Namun, hanya ada seorang pria muda dan seorang wanita muda di depan mereka. Selain itu, mereka hanyalah guru biasa dari Akademi Tianwu. Mereka tidak mau membiarkan klan Pei, salah satu dari empat klan besar, menundukkan kepala. Namun, terkadang, semakin banyak hal yang berlarut-larut, semakin parah situasinya. Jadi, ini adalah situasi klan Pei saat ini. Mereka berada dalam dilema, dan sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan. Jadi, dengan semua anggota klan yang berpengaruh berkumpul di sini untuk membahas masalah ini bersama, kebijaksanaan kelompok masih berguna. Apa yang harus ditakuti? Bukankah hanya dua anak muda? Aku tidak percaya kita tidak bisa berurusan dengan mereka. Kepala klan, berikan perintah, dan aku akan berurusan dengan mereka. Jika terjadi sesuatu, aku akan melakukannya bertanggung jawab untuk itu. Seorang pria berotot berdiri dan berkata. Batian, kamu masih memiliki temperamen yang sama. Itu benar, akan aneh jika kamu tidak memiliki temperamen yang sama. Baiklah, jika semuanya begitu sederhana, apakah kita masih perlu menghabiskan banyak tenaga di sini? Kata seorang lelaki tua yang terlihat sangat bijaksana. Pria berotot itu duduk tak berdaya dan menghela nafas. Huh, kalian terlalu memperumit masalah. Bukankah lebih baik menjadi lebih sederhana? Kepala klan, aku punya ide, tapi aku ingin tahu apakah aku harus mengatakannya. Seorang pemuda berdiri dan berkata. Dia memiliki penampilan seorang sarjana, pria parubaya yang tampan dan halus. Dia memang masih muda, tapi dia memiliki kedudukan tinggi di klan Pei. Dia adalah keturunan langsung dari klan Pei, dan selain itu, dia agak cerdas. Sebagian besar waktu, klan mengandalkan dia untuk membuat keputusan. Huiyue, bicaralah. Mata kepala klan berbinar saat melihat pria parubaya itu. Selama ini, selama Pei Huiyue menyarankannya, itu akan diadopsi. Kali ini, ketika klan menemui pilihan yang sulit, Pei Huiyue berdiri, dan banyak orang sangat senang. Kepala klan, apapun yang terjadi, empat klan besar kita terikat bersama. Pada saat ini, mungkin tidak cocok bagi kita untuk keluar dan melakukan apapun. Ketiga klan pasti mengetahui hal ini, jadi bahkan jika kita menundukkan kepala kita sekarang, maksud saya jika, ketika saatnya tiba, empat klan besar akan kehilangan muka, dan mereka pasti akan mengeluh terhadap kita. Dengan cara ini, kita bisa berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu dan menghadapinya bersama. Dalam skenario terburuk, kita tidak bisa menjadi lebih buruk. Ketika kepala keluarga mendengar kata-kata Pei Huiyue, dia mengangguk. Itulah masalahnya. Alih-alih terjebak dalam dilema di sini dan harus menelan harga diri mereka, mereka bahkan mungkin membuat sekutu mereka tidak bahagia, dan mereka bahkan mungkin mencoreng keluarga mereka dengan air kotor. Ini ide yang bagus. Karena itu, ketika Pei Huiyue mengatakan ini, banyak orang mengangguk setuju. Pada akhirnya, kepala klan memutuskan untuk langsung menghubungi klan lain untuk berdiskusi dan membiarkan mereka mengambil keputusan. Jika mereka mengatakan ingin bertarung, maka ketiga klan akan mengambil tindakan. Jika mereka tidak bertarung, maka keempat klan besar itu akan kehilangan muka bersama. Mereka akan berbagi sebagian daya tembak dan kehilangan muka bersama. Hal ini dilakukan segera. Kepala klan Pei pergi untuk berdiskusi dengan mereka. Kincuan sudah pergi dengan Kin Yun Wu. Saat ini, dia sedang minum dan mengobrol dengan Kin Yun Wu. Lokasinya adalah halaman Kin Yun Wu. Kincuan bukanlah tempat tinggal bagi banyak orang. Halaman Kin Yun Wu adalah miliknya sendiri. Lagi pula, dia adalah seorang guru, jadi perawatan ini tidak banyak. Kin Yun Wu menatap keponakannya dengan rasa ingin tahu, senyum bahagia di wajahnya. Bibi, kamu menatapku seperti itu membuatku gugup. Kincuan tersenyum. 1968. Berat, apakah bibi itu menakutkan? Kin Yun Wu berkata dengan kesal, tapi senyum menggantung di wajahnya. Bagaimana mungkin? Bibi adalah kecantikan yang tiada taranya, kecantikan yang dapat menjatuhkan sebuah kota, kecantikan yang dapat menjatuhkan sebuah bangsa. Cukup, simpan pujianmu untuk wanita masa depanmu. Siapa yang kamu kejar? Kin Yun Wu memandang Kincuan dengan ekspresi geli. Uhuk-uhuk. Chuaner, menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanya Kin Yun Wu. Kincuan merenung sejenak dan berkata, jika klan Pei tidak bodoh, mereka tidak akan melakukan apapun. Un, paling tidak, mereka tidak akan melakukan apapun secara langsung. Namun, hanya ada kita berdua, jadi mustahil bagi klan Pei untuk mengaku kalah. Mendengar analisis Kincuan, Kin Yun Wu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, sebenarnya, jika aku adalah klan Pei, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Selain itu, klan Pei bukan hanya satu orang. Demi kepentingan reputasi mereka, demi melakukan dengan baik di wilayah ini, mereka tidak akan mengakui kekalahan begitu mudah. Lalu, menurut bibi apa yang akan mereka lakukan. Kincuan memandang Kin Yun Wu sambil tersenyum. Setelah beberapa lama, dia berkata, klan Pei adalah salah satu dari empat klan besar Akademi Tian Wu, dan mereka memiliki pengaruh besar di sini. Empat klan besar seperti satu kesatuan, dan sekarang klan Pei berada dalam keadaan seperti itu. Nyatakan, tiga klan lainnya secara alami tidak akan berdiam diri. Pikiran Kin Yun Wu sama dengan pikiran Kincuan. Sebenarnya, ada alasan mengapa Kincuan memiliki pemikiran seperti itu, dan itu karena dia memiliki dendam dengan klan Si. Ini adalah kesempatan. Jika tidak ada yang salah, klan Si akan bergerak, menggunakan dendam sebagai alasan untuk melakukannya. Kemungkinan besar mereka akan berdebat dengan Kincuan untuk menyelesaikan dendam mereka, tetapi kenyataannya, mereka ada di sini untuk menguji kekuatan Kincuan. Jika ada kesempatan, mereka akan membunuh Kincuan tanpa ragu-ragu. Namun, jika klan Si menderita kerugian besar kali ini, empat klan besar mungkin berkompromi atau bahkan mengaku kalah. Lagi pula, akan terlalu sulit untuk menyingkirkan Kincuan saat itu. Selain itu, Kincuan hanyalah seorang pemuda dengan masa depan yang besar. Jika mereka memaksa pemuda seperti itu ke sudut dan menjadikannya musuh mereka, mereka tidak akan bisa tidur nyenyak di masa depan. Namun, saat ini, Kin Yunwu memandang Kincuan dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar. Sama seperti sebelumnya, bantu aku. Kita tidak perlu takut. Kin Yunwu berbicara dengan sangat lambat. Dia tidak bertanya sebelumnya karena dia tahu jika Kincuan ingin mengatakannya, dia secara alami akan mengatakannya. Jika dia tidak ingin mengatakannya, bahkan jika dia bertanya, dia akan mencari alasan untuk membodohinya. Kali ini, dia mengatakannya sebagai pengantar sederhana untuk melihat apakah Kincuan keberatan. Kincuan bisa dibilang telah mengalami banyak hal. Secara alami, dia tahu apa yang dibicarakan Kin Yunwu. Dia juga tahu apa yang dia maksud. Dia tersenyum dan berkata, Bibi, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Oke, kalau begitu aku akan mengatakannya. Apakah kamu yang membantuku sebelumnya? Kata Kin Yunwu. Nada suaranya seperti tidak ingin bertanya dan hanya bercerita. Kincuan menganggukkan kepalanya dengan tenang, tentang itu, tentu saja aku. Kin Yunwu terdiam. Dia sangat berhati-hati sebelumnya karena dia takut dia akan menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya dia tanyakan. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak ingin dia katakan. Namun, dia sedikit penasaran. Lagi pula, kemampuan itu terlalu kuat. Dia ingin bertanya lebih banyak tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah kemampuan Kincuan. Tidak perlu bertanya lagi. Ini adalah hasil terbaik. Hanya dengan kemampuan ini, Kincuan bisa mencapai level yang sangat tinggi. Pada hari kedua, tebakan Kincuan dan Kin Yunwu terkonfirmasi. Keluarga si datang dan mereka ingin menyelesaikan konflik dengan Kincuan. Tuan Muda Silong adalah salah satunya. Tuan Muda Silong seharusnya menjadi karakter utama, tetapi sekarang Kincuan telah naik ke ketinggian baru. Tuan Muda Silong tidak membawa beban yang cukup. Namun, jika mereka ingin bergerak hari ini, itu adalah masalah tentang Tuan Muda Silong dan anggota keluarga si yang terbunuh. Tentu saja, mereka juga bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk membela klanpei. Namun, keluarga si pasti bodoh menggunakan ini sebagai alasan. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan masalah tentang Tuan Muda Silong sebagai alasan. Kincuan juga menyadari hal ini, tetapi dia tidak peduli. Inisiatif ada di tangannya sekarang dan hanya dengan beberapa kata, dia akan dapat memaksa pihak lain untuk menyerah atau mengaku kalah. Tidak apa-apa, tapi dia sudah menjelaskan bahwa dia akan datang ke Akademi Tianwu untuk menyelesaikan dendam antara kedua belah pihak. Tidak apa-apa memaksa pihak lain untuk melakukannya, tapi itu akan terlihat seperti penjahat. Tentu saja, Kincuan tidak keberatan menjadi penjahat. Namun, Kincuan tidak tahu apakah dia akan melakukan itu atau tidak. Itu akan tergantung pada situasi ketika saatnya tiba. Niat awalnya adalah untuk mencegah angan-angan pihak lain menjadi kenyataan. Lagi pula, dengan begitu, dia akan bisa menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Kincuan tidak ingin lawannya melakukan hal seperti itu. Tidak banyak orang dari klansi kali ini, tapi mereka juga tidak sedikit. Setidaknya ada selusin dari mereka, tetapi orang yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua. Namun, lelaki tua ini terlihat agak unik. Dia setipis tongkat, dan kulitnya hitam ke abu-abuan. Dia tampak seperti tongkat api, dan hanya matanya yang hitam dan cerah. Bahkan, ada sedikit kejelasan bagi mereka. Aneh. Ini adalah orang tua yang mengejutkan. Sekilas saja dia sudah cukup untuk membuat orang merasa aneh. Bahkan, seseorang akan merasakan hawa dingin dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Hantu penatua. Ini adalah Elder Ghost. Tidak hanya dia penatua pertama klansi, dia juga penatua pertama Akademi Tianwu. Penampilan lelaki tua itu mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang mengharapkan Elder Ghost untuk bergerak. Namun, memikirkannya, itu masuk akal. Bahkan penatua pertama dari klan P terbunuh dengan mudah. Jadi, satu-satunya yang bisa bergerak sekarang adalah Elder Ghost. Bahkan seseorang dengan level Elder Ghost tidak yakin akan kemenangan. Namun, pada titik ini, dia hanya bisa bertaruh. Jika dia kalah, itu akan menjadi kekalahan total. Sebaiknya jangan memprovokasi monster seperti itu. Pada saat ini, banyak orang telah tiba. Jumlah orang bahkan lebih besar dari waktu sebelumnya. Ketika mereka melihat Elder Ghost, kerumunan itu menjadi gempar. Tetua pertama, tetua pertama Akademi Tianwu sebenarnya adalah Elder Ghost. Akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Dia juga penatua pertama klansi. Bahkan kepala klan klansi harus mendengarkannya. Sebenarnya, di klansi, hantu penatua adalah orang yang memiliki keputusan akhir. Menurutmu apa hasilnya hari ini? Seseorang bertanya. Ini adalah pertanyaan yang dikhawatirkan banyak orang. Maka, banyak orang mulai menanyakan pertanyaan yang sama. Tentu saja, ada juga orang yang menjawab pertanyaan itu. Awalnya, saya juga tidak tahu. Namun, sekarang Elder Ghost telah muncul, tidak ada keraguan bahwa Elder Ghost akan menang. Tidak diragukan lagi, kata seseorang dengan pasti. Jawaban ini juga menunjukkan betapa menakutkannya Elder Ghost. Kurasa tidak, pikirkan tentang itu, bahkan Elder Ghost telah bergerak. Apa artinya itu? Pihak lain memenuhi syarat untuk menjadi lawan Elder Ghost. Kalian semua harus mempertimbangkan peraturan Elder Ghost. Aturan apa? Seseorang bingung. Elder Ghost tidak akan mengambil inisiatif untuk menantang mereka yang lebih lemah darinya. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak orang menjadi sadar. 1969. Saya sudah melupakannya. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan melupakannya. Memang? Memang, untuk jangka waktu tertentu, merupakan suatu kehormatan bagi siapapun untuk ditantang oleh Tetua Gui. Masalah ini semakin rumit. Itu Penatua Gui yang sedang kita bicarakan. Dia tidak hanya mewakili klan Xi. Namun, dia seharusnya mewakili klan Xi atau empat klan besar, bukan Akademi Tianwu. Meskipun begitu, Tetua Gui masih Tetua pertama Akademi Tianwu. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa dia tidak mewakili Akademi Tianwu, bagaimana kamu bisa menjelaskan identitasnya? Diskusi di sekitarnya kacau, tapi Kincuan bisa mendengarnya dengan jelas. Penatua Gui ini sama sekali tidak sederhana. Untuk berpikir bahwa dia adalah Penatua pertama Akademi Tianwu. Namun, yang mengejutkan Kincuan adalah kekuatan Tetua Gui, bukan identitasnya. Tidak heran mengapa Penatua Gui berani melangkah maju untuk menantangnya. Metode kultivasi Penatua Gui unik. Dia adalah salah satu pembudidaya hantu yang lebih langka. Penggarap hantu berbeda dari pembudidaya setan. Dikatakan bahwa setan dan hantu lebih kuat dari hantu. Namun, bukan itu masalahnya. Hantu jahat berusia seribu tahun, Ligui berusia sepuluh ribu tahun, mayat tembaga berusia sepuluh ribu tahun, Raja Zombie, Raja Zombie, dan Kaisar Zombie. Terutama mereka yang ahli ketika mereka masih hidup, mereka sangat menakutkan. Dengan demikian, pembudidaya hantu, terutama pembudidaya manusia, dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua, membuat mereka sangat menakutkan. Jadi, pembudidaya hantu tidak selemah yang dipikirkan kebanyakan orang. Sebaliknya, teror para pembudidaya hantu tidak terbayangkan. Ada sangat sedikit pembudidaya hantu, dan mereka yang bisa berhubungan dengan mereka bahkan lebih sedikit lagi. Karena fakta bahwa mereka langka dan misterius, tidak ada yang berhubungan dengan mereka. Jadi, mereka memiliki terlalu banyak kartu truf dan tidak ada yang tahu bagaimana menghadapinya. Pembudidaya hantu dikenal karena kekejaman, keanehan, racun, ketajaman, dan kecepatannya. Penatua Gui adalah salah satunya. Dia adalah keberadaan yang sangat langka, dan namanya dikenal jauh dan luas. Dengan mata dewa emasnya, Kincuan dapat mengetahui bahwa Penatua Gui ini bukanlah pembudidaya hantu yang sederhana. Situasi saat ini tidak akan menyenangkan. Pada saat ini, Penatua Gui dan kelompoknya telah tiba di dekat Kincuan dan Kin Yun Wu. Pada jarak sedekat itu, penampilan Penatua Gui menjadi semakin menyeramkan. Selain itu, Kincuan tahu bahwa tubuh Tetua Gui telah mengalami perubahan besar. Vitalitasnya kuat, tetapi berbeda dengan orang biasa. Kincuan tidak terlalu yakin seberapa kuat itu. Bagaimanapun, itu jauh lebih kuat dari orang biasa. Itu bahkan lebih kuat dari fisik binatang iblis. Dari kelihatannya, pembudidaya hantu sangat kuat dalam hal tempering tubuh. Hanya memikirkan tentang Kors Tembaga dan Fajra Kors Emperor yang super, dia menyadari betapa menakutkannya pembudidaya hantu. Penggarap hantu dan klan mayat hidup berjalan di jalur yang sama. Kincuan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti sedikit. Pantas saja Penatua hantu ini tampak begitu menakutkan. Kincuan merasa sedikit familiar. Sekarang dia akhirnya menemukan alasannya. Kartu Truth Elder Ghost ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, Kincuan memperingatkan Kin Yun Wu, Bibi, jangan ceroboh nanti. Orang tua ini adalah pembudidaya hantu. Un, kamu juga harus berhati-hati. Biarkan Bibi melakukannya sendiri. Bersoraklah untukku, kata Kin Yun Wu. Kincuan tersenyum, Bibi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kelangsungan hidupku masih sangat kuat. Dia tidak akan bisa membunuhku. Melihat ekspresi percaya diri Kincuan, Kin Yun Wu menghela nafas lega. Meskipun belum lama sejak dia bertemu kembali dengan keponakannya ini, keponakannya ini sangat misterius. Meski begitu, dia senang. Dengan dia di sekitar, bahkan jika mereka menjadi musuh dengan Akademi Tian Wu, dia tidak perlu khawatir. Tuan Kin, Kan, hari ini, kami di sini untuk menyelesaikan dendam antara anda dan klansi saya. Suara dingin Penatua Gui mengandung sedikit kemarahan yang tidak jelas. Kincuan mencibir pada Tetua Gui, Tetua Gui, mungkinkah anda berniat menggertak yang lemah? Tentu saja tidak. Hari ini, aku akan melakukan pertarungan yang adil denganmu. Terlepas dari hasilnya, dendam antara kamu dan klansi akan dihapuskan. Bagaimana? Penatua Gui berkata tanpa basa-basi. Kincuan tidak bisa menahan tawa. Banyak orang di sekitarnya tidak mengerti mengapa Kincuan tiba-tiba tertawa. Di mata banyak orang, tidak ada yang salah dengan perkataannya. Nyatanya, mereka bahkan merasa Kincuan mendapat untung. Lagi pula, klansi bukannya tidak masuk akal. Itu hanya satu orang dari klansi. Kemenangan atau kekalahan akan dihapuskan. Di mata mereka, ini pasti bermanfaat bagi Kincuan. Tuan Kin, apa yang kamu tertawakan? Penatua Gui bertanya dengan tenang. Kau ingin melawanku? Anda menindas yang lemah. Jika anda mengakui bahwa saya menindas yang lemah, saya akan melawan anda. Jangan bertindak seolah-olah saya mengambil keuntungan dari anda. Apa maksudmu, Tuan Kin? Penatua Gui sepertinya tidak mengerti. Itu masih pertanyaan yang sama. Apakah kamu benar-benar akan menggertak yang lemah? Dengan status anda, jika anda dapat menjatuhkan saya 100%, mengapa anda mengalami begitu banyak masalah? Saat ini, anda hanya takut tidak dapat menjatuhkan saya hari ini. Anda meninggalkan jalan keluar bagi diri anda sendiri. Anda tidak memiliki keberanian. Anda takut saya akan membalas dendam di masa depan. Kincuan berkata dengan tenang. Nyatanya, banyak orang dengan mata tajam bisa melihatnya sebelumnya. Sekarang Kincuan mengatakannya, beberapa orang yang sebelumnya tidak mengerti bisa melihatnya sekarang. Saat ini, wajah Penatua Gui sangat jelek. Namun, saat ini, dia tidak bisa mundur. Kamu terlalu pandai menempel emas di wajahmu. Apakah menurutmu kamu layak? Baiklah, saya tidak layak. Maka saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini hari ini. Jika anda berani menggertak yang lemah hari ini, saya akan membuat klansi anda menghilang di masa depan. Suara Kincuan tidak keras. Dia tidak sengaja mengatakannya dengan kasar. Dia hanya mengatakannya dengan tenang. Saat ini, Penatua Gui tidak sabar untuk membunuh Kincuan secara langsung. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Apa yang dikatakan Kincuan benar? Dia punya ide ini. Dia bisa mundur dan bertahan. Dia bisa menyerang. Namun, Kincuan tidak ingin dia memiliki ide ini. Dengan demikian, situasinya sedikit tegang sekarang. Anak muda, apakah hubungan kita perlu meningkat ke titik pemusnahan? Kamu adalah yang terkuat di antara generasi muda. Bahkan jika aku tidak mengatakannya, orang lain mengetahuinya. Kamu menggertak klansiku. Bukankah masuk akal bagiku untuk berdebat denganmu? Tetua Gui balas. Kincuan mencibir dengan dingin pada Penatua Gui. Kamu sudah tua dan berkepala dingin. Aku menggertak klansimu. Apakah kamu buta? Mata mana yang kamu lihat aku menggertak klansimu? Saat itu, aku berkata bahwa aku akan secara pribadi datang ke Akademi Tianwu untuk membalas dendam bagi mereka yang menggertak saya. Sekarang, Anda mengatakan bahwa saya menggertak si klansimu. Kincuan tidak menghormati orang tua seperti ini. Dia hanya ingin memaksa pihak lain untuk membuat angan-angan. Selain itu, pembudidaya hantu bukanlah orang baik, atau lebih tepatnya, mereka mempraktikkan cara yang tidak benar. Cara bengkok yang sebenarnya adalah karena pembudidaya hantu membutuhkan mayat yang membusuk dan sangat jahat. Baiklah, selama bertahun-tahun ini, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu yang pertama, aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Mari kita bertanding hari ini, Tetua Gui berkata dengan tegas. 1970. Kincuan ingin mengungkap niat Pena Tua Gui. Karena pihak lain tidak peduli dengan harga dirinya dan berpura-pura tidak tahu, Kincuan tidak perlu berdiri di atas upacara. Bagaimanapun, dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Adapun bagaimana mereka akan memilih, itu terserah mereka. Ekspresi Pena Tua Gui tidak banyak berubah. Lagipula, setelah berkultivasi ke tingkat itu, dia tidak bisa menunjukkan emosinya di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa melihat kemarahan di mata Tetua Gui. Itu benar-benar kemarahan. Orang seperti apa Tetua Gui itu? Kapan dia pernah diancam oleh pemuda seperti ini? Namun, ancaman hari ini membuatnya ragu mengambil langkah itu. Dia sangat ingin mengambil langkah itu. Dia marah, sangat marah sehingga dia ingin mencobanya terlepas dari konsekuensinya. Namun, klan, klan yang hebat, tidak akan membiarkan dia begitu keras kepala. Pada saat ini, dia merasa bahwa bahkan klan besar pun menjadi penghalang. Kincuan memandang penatua Gui dengan tenang. Bahkan, ada sedikit provokasi di matanya. Jika Anda memiliki kemampuan, bergeraklah. Bunuh aku, atau kamu mati, dan klan si mu akan habis. Di sisi lain, Kin Yun Wu terdiam. Dia menatap Kincuan dengan tenang. Dia tidak menyangka keponakannya ini dapat membuat Tetua pertama Akademi Tian Wu menemui jalan buntu. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain begitu takut pada Kincuan. Meskipun penampilan Kincuan mengejutkan, bagaimanapun juga dia masih muda. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak begitu takut pada seseorang dari level mereka. Namun, mengingat bagaimana Tetua pertama Klan Pei terbunuh begitu saja, bahkan jika Tetua pertama Klan Pei lebih rendah dari Tetua Gui, dia masih berada di level yang sama. Elder Gui sangat menyadari kekuatan Elder pertama dari Klan Pei. Inilah yang dia takutkan. Dia merasa bahwa ada kemungkinan besar bahwa kekuatan Kincuan setara dengannya. Bahkan jika dia sedikit lebih lemah darinya, jika dia tidak bisa membunuh pihak lain atau membiarkan pihak lain melarikan diri, maka kata-katanya akan menjadi kutukan. Tidak berani, Bibi kecil, ayo pergi, kata Kincuan dengan tenang. Kemudian, dia pergi dengan Kin Yun Wu. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi. Tubuh Penatua Gos sedikit gemetar. Tangannya terkepal begitu erat hingga jari-jarinya retak. Kelompoknya telah datang, tetapi pihak lain membuat langkah seperti itu. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya. Tak perlu dikatakan, perasaan ini tak tertahankan. Tunggu, Tuan Kin, kekuatanmu saat ini telah mencapai level ini. Mereka yang telah mencapai puncak adalah para guru. Saat ini, kamu dan aku sebenarnya berada di level yang sama. Kamu sama sekali tidak bisa dianggap sebagai junior. Sebaliknya, kamu melukai juniorku. Ini salahmu. Elder Ghost berbicara lagi. Kincuan berhenti dan berbalik. Jangan gunakan mulutmu jika kamu bisa menggunakan tinjumu. Bagaimana menurutmu? Kalimat ini hampir mencekik Ghost Elder sampai mati. Ghost Elder sekarang menggunakan segala macam metode untuk berbicara. Untuk apa? Bukankah itu hanya untuk bertarung dengan Kincuan? Tapi pihak lain hanya menggunakan cara mengancam dan tidak bergerak. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia seolah-olah berbicara tanpa henti di sini dan tidak berani melawan. Tidak perlu menyebutkan betapa marahnya dia. Tuan Kin menyetujui kompetisi, kata Penatua Ghost dengan bersemangat. Aku sudah menunggumu untuk bergerak. Kincuan berkata tanpa basa-basi. Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya tentang bagaimana menghadapi klan Si? Apakah itu berarti kita bisa melupakannya? Elder Ghost dikonfirmasi. Kenapa tidak? Aku belum pernah diganggu seperti ini sebelumnya. Yang muda datang untuk menggertaku, lalu yang besar, dan akhirnya yang tua. Bagaimana bisa yang besar menggertak orang seperti ini? Kekuatan terbesarku adalah aku menyimpan dendam, dan aku pasti akan membalas dendam. Kata Kincuan sambil tersenyum. Elder Ghost benar-benar ingin mencekik Kincuan sampai mati sekarang. Jika dia memiliki kesempatan ini, dia pasti tidak akan ragu dan secara langsung dan tegas mencekiknya sampai mati. Dia tidak pernah membenci seseorang sebanyak yang dia lakukan sekarang. Melihat wajah Kincuan yang tersenyum, dia ingin menikamnya dengan pisau. Tapi dia tidak punya pilihan. Seorang pemuda dengan mudah membuatnya tak berdaya hanya dengan beberapa kata. Apakah karena dia sudah tua, atau pemuda ini terlalu licik? Pada akhirnya, Elder Ghost tahu bahwa itu karena kekuatan pemuda ini. Kekuatan berbicara, dan kekuatan menentukan segalanya. Jika pemuda ini tidak memiliki kekuatan, dia bahkan tidak akan tertarik untuk berbicara dengannya. Bagaimana dia bisa membiarkan pemuda ini bertele-tele dan mengancamnya di sini? Tapi sekarang dia datang ke sini dengan cara yang sangat terkenal, apakah dia akan mengecilkan kepalanya dan kembali? Kincuan memandang Elder Ghost dengan jijik dan berkata dengan tenang, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Saya, benar-benar bukan seseorang yang dapat Anda sakiti. Itu hanya keluarga si. Segera, jika saya mengatakan sesuatu yang Anda sukai, keluarga si Anda bahkan tidak akan cocok untuk membawakan sepatu saya untuk saya. Kincuan mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga si, keluarga Pei, atau empat kelan besar Akademi Tianwu. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Mereka hanya orang yang lewat. Karena itu, jika dia bisa menghindari bergerak, dia tidak bisa diganggu. Selain itu, dia telah membunuh beberapa orang dan melampiaskan amarahnya, jadi dia memutuskan untuk melepaskannya saja. Tentu saja, jika Penatua Ghost tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak keberatan memberinya pelajaran. Un, dia hanya akan membuat Elder Ghost ini menghilang dari muka dunia. Kata-kata Kincuan menyebabkan banyak orang di sekitarnya merasa sedikit aneh. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemuda. Baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu, itu membuat orang merasa bahwa dia sedikit sombong. Namun, ketika mereka berpikir tentang betapa mudahnya Kincuan membunuh tetua pertama keluarga Pei, mereka merasa bahwa kata-katanya tidak lagi sombong. Para pemuda itu menatap Kincuan, dan tatapan para pemuda di sekitarnya terbakar oleh hasrat. Kincuan adalah panutan bagi generasi muda, seorang jenius iblis yang sulit didapat bahkan dalam seribu tahun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kincuan tidak pergi. Sebaliknya, dia melihat Penatua pertama. Pada saat ini, Penatua Ghost mengalami konflik yang tak terbandingkan. Dia tidak pernah merasa begitu bertentangan sebelumnya. Dia benar-benar ingin bertarung, atau seluruh klan akan dibuang. Selain itu, dia adalah tetua pertama Akademi Tianwu. Jika dia mundur seperti ini, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan? Kincuan menatap Elder Ghost dan menghela nafas. Baiklah, saya tahu Anda marah. Karena Anda sangat waspada terhadap saya yang membalas dendam pada klan Anda, saya akan menyatakan kondisi lain. Anda dan saya akan bertarung sampai mati. Bagaimana? Saat Kincuan mengucapkan kata-kata itu, wajah orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Seorang pria muda dan Elder Ghost akan bertarung sampai mati. Ini jelas merupakan pemandangan yang menarik dan sulit dipercaya. Namun, mereka tetap mempercayainya. Lagipula, mereka telah mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, dan banyak orang lain juga mendengarnya. Karena itu, mereka memandang dengan penuh semangat, ingin melihat bagaimana Penatua Ghost akan menghadapinya. Pemuda ini memang kejam, tetapi semua orang tahu bahwa ini dibangun di atas dasar kekuatan. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi bodoh, idiot. Dengan kekuatan, seseorang akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Penatua Ghost tercengang. Dia tidak berharap Kincuan menyetujuinya. Namun, kondisi ini membuat hatinya tersentak. Karena pihak lain berani bertarung sampai mati bersamanya, dia merasa sangat pahit. Sebelumnya, dia mengira klannya tidak akan berani bertarung sampai mati bersamanya. Sekarang ancaman klannya telah hilang, pihak lain masih ingin bertarung sampai mati bersamanya. Jika dia menolaknya, itu berarti dia takut mati.